hai 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 Saat ini aku sedang berada di atas rumah seperti biasa jangan pesen ya lihat background di sini karena aku tuh suka kalau sore hari ngopi di sini jadi pemandangannya enak ya kelihatan hijau Nah teman-teman kali ini aku akan berbagi di video tentang bagaimana merawat budaya ikan gabi sehingga bisa memiliki pertumbuhan yang maksimal karena saya sering mendapatkan pertanyaan dari teman-teman ya yang bertanya bagaimana cara merawat budaya ikan gabi sehingga pertumbuhannya bisa pesat ya nanti ya akan saya jelaskan sesuai dengan apa yang sudah aku alami tapi sebelumnya ya yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini dan juga like serta share video ini dan juga follow IG kami yaitu Yusuf underscore skor gabi nah sekarang kita akan masuk ke materi ya bahwa untuk pembesaran budaya ikan gabi itu yang pertama ditentukan oleh makanan yang kita berikan dan yang kedua yaitu tempat hidup mereka yang kita kondisikan nah pertama tentang makanan aku biasa ikan gabi yang berumur dua hari itu sudah saya kasih makan Hai jadi biasanya kalau umur dua hari saya kasih makan artemia sambil diperkenalkan pada waktu umur sekitar lima hari itu dengan cacing sutra jadi lima hari sambil dikasih artemia juga diberi cacing sutra sedikit supaya dia kenal nah setelah umur satu minggu artemia dihentikan dan kemudian di ganti dengan cacing sutra secara total jadi pagi dan sore dan kadang-kadang kalau sempat itu siangnya dikasih palet nah nanti setelah umur satu bulan itu akan kita lihat ya ke bawah nanti ukurannya seberapa jadi pasti kalian juga akan dan heran ya ukurannya itu besar-besar dan sehat-sehat nah deh kita lihat ya ke bawah dan kita langsung praktek ngasih makan budaya ikan gabi nah sekarang kita akan lihat saat aku memberi makan budaya ikan gabi yang umurnya ini kurang dari satu minggu jadi masih dikasih artemia teman-teman nah lihat dia langsung respon nah kita lihat budayanya ini langsung makan dengan lahap teman-teman ya sini ada budaya lagi SS koi langsung diserang teman-teman makan dengan lahap nah kenapa budaya budaya ikan gabi itu yang umur kurang dari satu minggu sangat bagus untuk diberi artemia dikarenakan artemia ini kandungan proteinnya sangat tinggi dan lemaknya sedikit sekali jadi ini makanan yang berisi yang bisa memacu pertumbuhan budaya ikan gabi jadi disamping banyak mengandung protein di dalam media air ya itu juga tidak berpengaruh negatif dikarenakan untuk makanan artemia ini itu pasti habis teman-teman dimakan dikarenakan mereka sangat duyan ya makan artemia ini jadi dia lahap sekali jadi tidak memberikan efek negatif dikarenakan pasti habis sedangkan kalau kita kasih makan pelet atau artemia vitelus yang sudah dibuka cangkangnya itu ya itu kalau tidak habis nanti menyebabkan jamuran jadi nanti makanan yang tidak habis akan berjamur di air yang nanti akan berakibat buruk bagi budaya ikan gabi nanti bisa mati persatu dikarenakan terkena jamur nah terus nanti kita lihat buruk raya yang sudah berumur satu minggu ya ini kita taruh dulu terus sekarang kita ngambil cacing sekarang kita berikan ke buruk raya yang sudah berumur satu minggu jadi dia sudah kenal dengan cacing sutra dikarenakan pada saat umur lima hari itu sudah saya kenalkan dengan cacing sutra kalian lihat ya just langsung diserang nah sekali nah sekarang kalau kita lihat yang umur satu minggu ini sudah saya kasih dengan saya kasih aerator yang dipadu dengan biofoam ini maksudnya disamping menjaga kualitas air di dalam media ternyata dengan adanya biofoam yang sudah dipadukan dengan aerator ini menyebabkan disini ada aliran air yang akhirnya akan memicu ikan ini akan terus bergerak jadi burayak ini akan bergerak terus yang pada akhirnya karena dia sering bergerak dia akan jadi lapar terus nah makanya pada saat dikasih makan maka dia akan makan dengan lahat itu teman-teman yang ini kurang dari satu minggu ini enam hari kita kasih ini burayak bulgut nah dia juga sudah respon terhadap makanan cacing sutra ini rencananya bisa juga aku kasih biofoam biar nanti airnya bening dan dia juga akan bergerak terus karena adanya aliran air nah sekarang kita lihat yang umur satu bulan teman-teman ini ada AFR yang berumur satu bulan ini sudah full cacing teman-teman pagi sore itu ada ikan satu bukan AFR ini apa ini pencat dari sebelah nah ini jadi satu bulan itu umurnya udah segini apa ukurannya sudah sekian terus kita lihat yang ini ini dua minggu teman-teman full cacing tuh responnya luar biasa cacing besar cacing besar pun dimakan teman-teman tuh jadi karena lahapnya gak peduli cacingnya lebih besar dari tubuhnya tetap dimakan aja terus kita lihat yang tiga minggu teman-teman disini ada bulan yang AFR umurnya tiga minggu nah ini sudah mulai respon langsung dimakan nah teman-teman untuk ngasih makan kita juga harus memperkirakan seberapa banyak ikan yang ada di di suatu media itu akan menghabiskan seberapa banyak jadi kita bisa mengukur sendiri sehingga kita pada waktu ngasih makan itu tidak terlalu banyak tidak sisa gitu loh nah karena kalau kita ngasih makan sampai sisa itu juga tidak baik akan merusak kondisi air yang ada di dalam sini jadi harusnya pas jadi sudah habis sampai ikan sudah kenyang kalau ini metal snack skin black tile sudah dipisahkan yang jantan sudah ditaruh di tempat lain ini betinanya ini umurnya sudah hampir 2 bulan teman-teman makanya sudah dipisah kalau tidak dipisah ya nanti ambil semua ini sebelahnya ini albimo snacking koi ini dikawinkan ya dikasih ke jantan ya dikasih ke jantan oke sekarang kita ngasih makan AFR yang berumur kira 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 2 bulan teman teman ini ini belum sempat aku sortir jantan dan betinanya dikarenakan waktunya enggak ada tempatnya juga belum ada jadi ini darurat ini ini nanti akan segera aku sortir jantan dan betinanya Nah kita lihat ini dua bulan itu yang jantan udah kelihatan bagus teman-teman jadi dorsalnya udah mulai tegak ekornya juga lumayan lebar dan ini ah sudah secepatnya harus disortir ini kalau enggak bisa kawin ini dan disini aku pakai semi under gravel biar kondisi air di sini itu tetap selalu jernih sehingga air yang sehingga ikannya juga akan selalu sehat nah habis dong kasih lagi nah cacing di sini tuh saya beli dari teman juga diantar ke sini terus saya kasih kan di depan dikocori air tapi ngocorinya jangan kenceng-kenceng ya boros jadi dikit aja Nah itu nanti bisa tahan berhari-hari Hai ini langsung disikat teman-teman langsung habis oke teman-teman itu tadi adalah tip untuk memperbesar budaya ikan gabi supaya memperoleh pertumbuhan yang besar jadi sederhana saja bukan Nah terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai semuanya semuanya selamatai salam ciao